Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Wainas Oke, di video kali ini kita akan Belajar Software Blender lagi ya Kali ini bagian terakhir untuk Pembuatan objek sederhana Dengan mengedit Yang di video kedua Sebelumnya kan, tanpa mengedit objek ya Kalau begitu Langsung saja kita saksikan videonya Oke Oke, ini dia Software Blender nya Kita mulai Kali ini kita akan mengedit objek Masih objek sederhana ya Disini Kita pakai saja Cube dulu Oke, ini dia Cube nya Sekarang kita masuk Ke mode edit caranya Klik dulu objek Cube nya Lalu tekan tab pada keyboard Nah Inilah tampilan objek yang akan di edit Tandanya ini Oke, sekarang kita buat Kursi juga ya Kursi Masih kursi juga Kita Kita Tab lagi untuk Membuat Mode non edit Oke, kita tekan S pada keyboard Baru Z Untuk buat Tempat duduknya Nah, setelah ini Baru kita Tab Nah, kita edit Masuk edit objek Perhatikan apa yang Mau kita edit Disini ada Tiga pilihan Yang pertama Edit mode nya itu Vertex Atau titik Baru Kedua Edge Atau Garis Yang ketiga Face Keseluruhannya Disini Inas mau Mengedit Garis Jadi kita pindahkan Dari vertex Ke edge Pilih Klik Baru klik Satu garisnya Baru CTRLR CTRLR Untuk Menambahkan Garis Pada objek Yang akan Diedit Nah, ini posisi Garisnya Ada pada Sumbu Y Nah Ini Mau pindahkan Ke sumbu X Tinggal Geser mouse nya Ke sini Nah, setelah itu Kita klik Kiri Baru Ketika Mode nya Masih ada Tanda panah Kanan Kiri Warna Hitam Ini Ini Masih Bisa digeser Geser Garis Kita tambah Tadi Nah, ini Semua Ke sumbu Y Jadi tinggal Geser Ke kanan Setelah Sudah Pas Garis Tambahannya Itu Kita klik Kiri Pada mouse Nah Ini dia Sudah Sudah Selesai Garisnya Nah, setelah itu Inas Mau Menambahkan Sandaran Bangkunya Di sini Sandaran Bangkunya Berarti Face Bukan lagi Edge Caranya Kita pindahkan Ke Bagian Face Select Nah Diklik Inas Cuman Mau Menambahkan Bagian Atasnya Saja Berarti Di arah Sumbu Sumbu Z Caranya Gimana Bang Ini Kita pilih Dulu Sandaran Bangku Kan Di belakang Ini Sumbunya Yang mau Ke atas Kan Sumbu Sumbu Z Berarti Kita Extrude Atau Mengeluarkannya Tekan E Pada keyboard E Baru Z Nah Kalau Kita rasa Sudah pas Tinggal Pilih Klik Mouse Pada Mouse Klik Kiri Pada Mouse Nah Sudah Sekarang Kita tinggal Nambahin Empat Kakinya Di Bawah Sama Kita Pindahkan Ke Mode Edge Klik Klik Di Bagian Ini Untuk Menambahkan Garis Yang Disini Ctrl R Loh Kok Kayak Gini Bang Ya Karena Kenapa Seperti Ini Dia Karena Sudah Ada Penanda Garis Sebelumnya Yang tadi Kita buat Pertama Yang Ini Nah Makanya Dia Seperti Ini Kalau Kita Mulai Dari Sini Kalau Kita Mulai Dari Sini Tidak Terserah Mau Dimulai Dari Mana Karena Nanti Kan Mendapatkan Membuat Keempat Kakit Setelah Itu Kita Klik Kiri Pada Mouse Baru Geser Ke Depan Kesumbuh Y Kalau Misalnya Agak Ada Salah Atau Tidak Pas Rasa Kita Pilih Tombol Ctrl Z Z Pada Pada Keyboard Kita Mulai Lagi Itu Tombol Undo Ya CT L R Baru Dah Ini Kan Masih Model Kaki Yang Dua Kok Tau Bang Iya Ini Face Nya Sama Face Ini Kalau Di Extrude Kebawah Itu Cuman Dua Perhatikan Tahan Shift Lebih Dari Satu Extrude Nah Baru E Z Sumbu Z Kan Atas Sama Bawah Kan Dua Kan Kalau Mau Yang Empat Kita Buat Lagi Pindah Lagi Ke Edge Nah Satu Saja Di Bagian Depan Ini Bagian Kiri Ini Atau Kanan Ini Ctrl R Nah Dimana Mau Kita Letak Di Ujung Taruh Di Ujung Kalau Susah Seperti Itu Kita Pakai Button Penglihatan Ke Button Nah Pakai Lagi Wire Wireframe Ctrl Z Pada Keyboard Nah Enggak Pas Itu kan Nah Kalau Enggak Pas Seperti Yang Sebelang Ctrl Z Baru Ctrl R Nah Ini kan Masih aktif Nih Arah Hatanya Arah Garisnya S nya Nah Geser Mau di Grid nya Atau tidak Itu terserah Itu kan ada Sudah ada Grid Grid Yang ada Pada lembar kerja Baru Ctrl R Lagi Oke Oke Nah Udah 4 ini kan Taunya Dari mana Bang Kita Klik Pada Face Ini kan Satu nih Dua Tiga Empat Kan udah Jadi Kita Buat Kit nya Tapi ingat ya Kalau dia Wireframe Kadang Risikonya Dia tembus Kita kan Klik Yang sini Ke atas Tadi kan Nah Makanya itu Balikkan lagi Ke Solid Tahan ya Tahan Z pada Keyboard Baru solid Jangan di klik Klik sekali Bisa klik sekali Atau ditahan Nah Oke Baru kita Face Satu Tahan Save pada keyboard Dua Tiga Empat Baru ingat Kalau mau Mengeluarkan objek Yang kita Face Itu E Pada keyboard Baru sumbunya Ini sumbu Z Sudah 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 Jadi Objek kursi Sederhana Ingat Ingat Kalau sudah Jadi Seperti ini Tidak ada Lagi Tambahan Kita Tap Supaya Jangan masuk Mode edit Lagi Nah Kita naikkan dulu Pakai move Oke Kita buat Alasnya Shift A Pada keyboard Mesh Plane Kita render Sekarang kita Warnain Kita warnain Pakai Material Kalau sudah Kita edit Tadi Itu Bisa Warnanya Kita mau Masuk Semua Warna Atau Berbeda Kita tap Lagi Ingat Ditap Lagi Kalau mau Masukkan Material Tujuannya Objek Yang mana Yang akan Dimasukkan Warna Ines Kan Klik dulu Objek Kursi Baru Ines Tak Berarti Kursi Yang akan Dimasukkan Material Nah Pilih Logo Lingkaran Ini Material Properties Inilah Warna Utama Kita Dan Mau Menambahkan Warnanya Pilih Dimana Masukkan Face Pilih Face Ini semua disini Satu Dua Tangan Shift Baru Masuk ke Add Material Slot Slot Material baru Baru New Nah Setelah itu Pilih Base Color Baru Warna Yang akan Dimasukkan Setelah Sesuai Dengan Warna Yang kita Inginkan Pilih Aside Sudah Sudah Selesai Lubang Tidak Nampak Warnanya Kita Tekan Tombol Z Pada Keyboard Baru Pilih Material Preview Untuk Melihat Warnanya Nah Itulah Warna Warna Yang Ines Masukkan Setelah Itu Kita Solid Dia Tidak Nampak Karena Ini Warna Bawaan Dasarnya Warna Utama Default Objek Pada Blender Nah Kita Render Sekarang Tab Ini Cuman Warnanya Itu Saja Setelah Itu Kita Mau Render Final Ini Tetap Jangan Lupa Tekan Tanda Koma Di Sebelah Buka Satu Buka Satu Baru View Camera Nah Disitu Tetap Untuk Hasil Render Kita Sebelum Render Final Ini S Tekan S Nah Minus Geser Nah Kalau Mau Pencahaya Mau Di Atas Bangku Tidak Masalah Atau Dimanapun Nah Inilah Hasil Nanti Yang Inas Render Final Nah Oke Ini Saja Video Video Pembuatan Objek Menggunakan Mode Edit Yang Terakhir Setelah Ini Kita Tetap Belajar Software Blender Untuk Objek Oke Untuk Video Tutorial Sederhana Membuat Objek Dengan Mode Edit Dan Non Edit Sudah Selesai Mohon maaf Kalau ada kesalahan Dalam penyampaiannya Atau yang kurang jelas Sampai ketemu lagi Di video-video Inas berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax